oke boys, sekarang kita udah 70 ribu subscriber nih alhamdulillah erobelalamin terima kasih buat temen-temen yang udah support ayo, dikit lagi kita rotu 75 ribu subscriber kita bakal bagi 2 set velg lagi secara gratis secaranya gampang banget ya kalian follow instagramnya TKB Group Indonesia instagramnya HSRwheel juga sama instagram gue juga, sekarang ada ha 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 promo sama jangan lupa subscribe channel youtube HSRwheel dan komen di setiap videonya ya, kalian tonton dulu videonya abis tuh kalian komen tarian tentang video yang dibuat sama gue dan tim HSR Pokoknya komen yang paling menarik yang Terserah boleh nileneh Pokoknya komen yang jangan copy paste aja Kalau misalnya komen yang menarik Nanti diambilin setiap video kita ambilin komentar-komentarnya Nanti akan kita undi boy Oke gampang banget dapet velg gratis Cuman dengan nonton youtube aja cuman ada di HSRWheel Oke boy Balik lagi sama gue Aldirais di channel velg terangkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSRWheel Halo boy Gue lagi di salah satu toko TKB Group Indonesia Yang ada di daerah Kelapa Gading Namanya itu VIP Auto Style Nah bagi kalian yang tinggal di daerah Kelapa Gading Atau sekitarnya Kalian bisa langsung dateng ke toko Untuk ganti velg, ganti ban Isi nitrogen, tambal ban Atau balancing roda Kalau kalian mau fitting-fitting velg secara gratis Juga bisa langsung dateng aja Jangan lupa dikepoin dan di follow nih instagramnya Nah di video kali ini Gue ada di Sidoarjo Dan kebetulan gue menemukan satu mobil yang menurut gue Wah luar biasa banget ya Mata gue sangat dimanjakan banget sama mobil ini nih Gue gak sabar buat tanya sama ownernya Kira-kira modifikasinya apa aja yang udah dikasih ke mobil ini Langsung aja gue panggil ini-ini Ownernya udah nengengeneng Sini-sini mas Apa kabar mas? Baik Namanya siapa mas? Bima Bima Mas Bima asli Sidoarjo? Asli Surabaya Kelahiran Surabaya Rumahnya di Sidoarjo Rumahnya di Sidoarjo? Ya Surabaya Sidoarjo Ini mobil lo keren banget sih Ini mobil apa sih? Vios ya? Limo bisa disebut Oh Limo? Vios sama Limo bedanya apa ya? Kayaknya sama-sama Beda kasta ada Beda apa? Beda kasta ini tipe terendah sendiri Ini tipe paling rendah? Iya Waduh Ini konsepnya sama kayak obri berarti Iya Dari tipe paling rendah tapi Tampilannya udah jadi Wah banget Kenapa mas? Kok beli mobil ini? Karena satu murah Murah? Iya Dibawah 100 juta soalnya Berapa harganya? Dulu keluar kena 82 juta Iya Tapi masih itu standar Saya keluar itu Keluar itu udah Ini bukan ekstaksi kan? Ekstaksi Ini ekstaksi? 82 juta? Iya Mahal loh? Kalau di Surabaya Dulu sempatnya mau ambil di Jakarta Karena dihitung-hitung biaya Semuanya itu Hampir sedikit lah Mending ambil dari Surabaya Cuman ya Agak lebih mahal Tapi lebih mudah lah ya Murusnya ya Oke Pertama murah Kedua apalagi? Kedua Lihat kualitasnya Dari segi pekerjaannya Dia disana juga baik Kan punya Bluebird ini Oh Bekas ekstaksi Bluebird Iya Dan disana pas lo cek Emang kondisinya bagus Bagus Terus apalagi? Mungkin itu aja sih Itu aja ya Tapi emang pas lo mau beli Itu emang udah dipikiran lo Lo mau beli Terus langsung pake Atau lo mau beli Gue pengen modif mobil Satu ya Itu aja Satu buat modifikasi Memang ketika lo mau beli Lo udah berpikir Untuk bakal gue modif nih Mobil Cuman ya tipis-tipis aja Tipis-tipis tapi udah banyak ini Apa aja nih yang udah dimodif nih? Kalau udah paling keliatan Velak Woy jelas Velaknya apa sih nih? HSR Oh HSR Bagus ya? Bagus Serius bagus? Bagus Besok kita beli HSR woy Terus Bahannya pake Accelera Terus apalagi? Kaki-kaki Sobbreaker Masih standar Sobbreaker segala macem Masih standar Standar Oke Terus ini kayaknya Bodi kita udah berubah ya? Udah Pake TRD TRD Ini add-on apa Bener-bener Full ganti bumper? Add-on Cuman ini Dia pekerjaannya Di jempol Jadi gak keliatan add-on ya? Jadi keliatan bener-bener berubah ya? Nah untuk body kita berapa tuh? Lo pasang sekeliling gitu? Dulu kena 4 juta sampai 4,5 4,5 juta Itu udah Sama Ripe Udah sama chat? Oh sudah Itu satu set dulu Saya keluar Upgradenya ini 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 Jadi total keluar Kena 102 Hampir 102 Itu udah termasuk Sama Ripe Jadi warna ini Sudah Body kit Body kit Spoiler Wing Iya sama sirip hue Sirip hue Antena Iya itu sama Proji Udah disana udah dikasih Proji? Sudah Termasuk LED ininya mungkin? Iya Oh alah Seru ya? Terus apa lagi? Udah sih Dulu kaca film masih belum Oh kaca film menambah sendiri Sama audio belum Kaca film menambah berapa? Kalau Saya kan ada saudara Jadi kenanya murah Emang kamu doang punya saudara? Aku juga punya saudara Sombong dia Punya saudara Oh lu beli sama saudara? Iya Jadi dikasih diskon? Iya Berapa diskonnya? Ya di bawah 6 Di bawah 6 juta? Iya Oke lah Next kalau misalnya gue mau Ganti kaca film Nanti gue kabarin lah Siapa tau dikasih harga saudara Ya kan? Hahaha Kalau di audio apa yang diganti? Head unit? Head unit ganti Head unit ganti Terus? Terus pake 3 way Pake 3 way Twitter berarti ya? Sama Twitter juta Sama belakang juga Subwoofer Subwoofer Pak pake power enggak? Pak pake Berapa total audio? Dulu Saudara juga? Kenalan juga Oh kenalan Beda? Iya Belum pasang perdam Audio Terus Head unit Itu keluar Kena 16 Kalian itu Di desain juga Terus Lo ganti Velgnya gimana? Saya ganti di Surabaya Tempatnya Velg Strike Di Velg Strike? Iya Gimana? Waktu lo dateng kesana Pelayanannya gimana? Boleh ceritain enggak? Pelayanannya sangat baik Langsung disambut Sama Ya masa disambut Apa? Apa? Prosesnya seperti apa? Lo dikasih fitting dulu kah? Apa memang Lo ketika dateng gitu Emang lo udah pengen Velg yang ini? Pertama Saya lihat-lihat dulu Habis itu tak fitting Fitting berapa velg? Dua velg aja Cuman yang tak pingin Itu aja Oh Antara ini Sama punya Tokyo Kalau enggak salah Oh Akhirnya pilih jatohnya Kesini Iya Ini GTS nih Oke 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 Terus lo tau HSR Dari mana? Dari YouTube Jadi YouTube Jadi YouTube? Iya liat HSR wheels HSR punya YouTube ya? Ya Bagus Semoga gitu ya Bagus Semoga ini gue ditambah ya Terus Langsung datang ke toko serai Nah sekarang gue mau nanya sama lo nih Lo kan udah pake Berapa lama nih? Belum lama Habis Begitu Lebaron Ya sekitar 2-3 bulan lah ya Gimana pengalaman lo setelah Ganti velg itu gimana? Selama ini nyaman sih Mas Nyaman ya? Iya Ini kan ring 17 Masih nyaman Nyaman kalau sama velg Kalau sama cewek dong Gimana sih? Oh punya pacar? Enggak Gini Realita udah modif mobil Mahal-mahal Masih jomblo Gimana nih? Sama Oke Gue ada satu pertanyaan terakhir Sebagai Dari kacamata lo nih Sebagai customer Lo punya Ini gak sih Kritik dan saran Untuk toko yang di strike Untuk toko yang di strike Atau untuk HSR secara umumnya gitu Apa kira-kira? Kedepatnya Moga-moga Itu velgnya semakin ditambah Motif-motifnya gitu Oh modelnya Biar kelihatan Wah gitu Keliatan wah Oke Itu untuk HSR Kalau untuk toko nya ada Kritik saran? Udah oke sih Mas Bima Makasih banyak ya Sudah percayakan kaki-kakinya pada HSR Semoga awet Amin Kok aminnya kayak Amin Oke Nah boy Itu dia tadi Limo ya jatuhnya ya Itu dia tadi Limo yang ganteng Gue jujur tadi pas pertama kali ngeliat Langsung mata gue tuh Bener-bener dimanjakan Sama warnanya Pemilihannya tepat sih Keren sih Ini juga pemilihan sama ibu juga Kon apa Apa namanya Diskusi? Iya di diskusi Sama ibumu? Iya Wah aduh Ibunya berarti ngerti otomotif juga nih Kapan-kapan kita mampir Kita ketemuin ibunya boy Oke boy Itu aja dulu ya Gue Aldi Raisen dulu Jadi jangan lupa Ingat velar Ingat HSR